Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibu Rohman, mengibaratkan Sandiaga Uno sebagai orang yang selingkuh. Hal ini menyangkut Sandi yang disebut akan segera pindah ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Menurut Habibu Rohman, tidak masuk akal jika Sandi meminta restu ke Gerindra untuk pindah, sedangkan ia sudah pergi kemana-mana. Ia mengatakan, sudah banyak orang yang keluar dari Partai Gerindra dan para kader tersebut tak perlu menunggu restu. Terlebih, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah mengisyaratkan tidak akan melarang kadernya yang ingin keluar partai. Habibu Rohman lantas mempersilahkan Sandi untuk keluar dari Gerindra. Tidak perlu dia restu, dia mau keluar kok menunggu restu. Dia juga sudah kemana-mana kok minta restu. Apanya minta-minta restu, ya monggo, kita hormati. Kalau tidak merasa, kalau merasa misalnya ya wajinya kurang pas ya silahkan. Kalau itu kan seperti itu, ya silahkan. Kok apa menunggu restu, sudah dibilang Pak Prabowo mau keluar ya silahkan, apalagi. Artinya tidak perlu menunggu restu. Di mana sih ada orang mau keluar partai minta restu, padahal dia sudah kemana-mana. Kayak saya misalnya kan sudah jalan dengan orang dan lain sebagainya, baru menggunakan istri, saya perlu begini-begini. Itu masuk akal nggak gitu loh. Habibu Rohman pun meminta agar persoalan ini tidak dibesar-besarkan. Ia mengatakan, partai Gerindra dan Prabowo terlalu besar untuk mengurus satu-dua orang seperti itu. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum P3 Arso Sani merespons positif terkait bergabungnya Sandi menjadi kader P3. Arso mengungkapkan bahwa P3 telah berkomunikasi secara intensif dengan partai Gerindra. Sejumlah kader elit Gerindra pun disebut memberi kebebasan kepada Sandi untuk menentukan pilihan politiknya. Namun, P3 juga enggan terburu-buru menjalankan proses perpindahan Sandi. Ia khawatir, jika terlalu percaya diri, proses itu justru akan menemukan ganjalan. Terima kasih telah menonton!